Halo guys welcome back to my channel kali ini gua tidak akan share untuk malam ini dan ini gua akan membuat tutorial khusus bagi pemula untuk menggunakan tes 2001 atau football lap 2004 dan menggunakan DPP list generator apa itu DPP list generator ya untuk membuat mod itu berjalan guys nah ini yang tanpa sidr kalian bisa gunakan ini kebanyakan masih yang pemula ini belum paham ya dengan DPP list ya jadi gua akan kasih tahu kalau untuk PS 2012 membuat balai 2024 itu sama ya generatornya tidak ada perubahan gua menggunakan inputball PS 2020 DPP list generator nanti gua kasih yang 2021 lah ya untuk yang terbaru Oke disini gua menggunakan yang inputball PS 2020 DPP list generator 1.2 release date kalian bisa lihat tanggalnya saja udah lama nih gua menggunakan smoke patch jadi kalian harus baca dulu patch apa yang kalian menggunakan kalau evo web nah evo web itu harus centang yang mana aja setahu gua evo web itu DT data pack 1 pun udah cukup guys tidak perlu menggunakan 1 sampai 7 sampai ini ya Nah ini ini gua menggunakan smoke patch ya guys jadi kalau kalian mau mengaktifkan mod ataupun apapun itu harus taruh yang paling bawah maksimal 64 cbk guys dan tidak boleh lebih jadi kalau kalian lebih dia akan error atau PS 2001 jadi original nah ini gua kasih tahu dulu untuk memasangnya seperti ini dan ini kita menggunakan misalnya kitpack yang gua pernah share yang untuk national team yang versi 1 cbk itu itu kalian taruh paling bawah nah itu misalnya kalian ada VES VES misalnya VES versi 1 versi 2 jadi versi 1 tuh harus diatas versi 2 nah jadi versi 1 versi 2 kebawah makin bawah makin bawah makin aktif dan makin bawah makin aktif guys jadi yang diaktifkan itu yang ditimpa kebawah jadi maksimal itu 64 cbk saran gua kalau menggunakan smoke patch SMK ekstranya jangan dicentang ya ini enggak perlu-perlu amat kalau untuk di PES 2001 nanti gua jelasin kalau untuk putbal app 2004 itu gimana caranya Oke sampai di sini kalian tekan nah misalnya kalian mau pilih dlc dlc maksimal 7 ya karena gua menggunakan datapack 7 ini nah kalian generator jpls kalian boleh save nah kalau kalian mau cari cari dulu cospet ini nah kalian cari cospet dulu kalau kalian itu cari itu cospet kalian bisa baca PES 2001 kalian letakkan dimana di PES 2001 kalian klik download aja di folder download nah ada di situ ya dan kalau kalian itu kalian generator aja oke dari sini udah paham ya itu untuk khusus PES 2001 ataupun balik dari 4 yang menggunakan dvvless generator nah ada cara lain kalau untuk putbal app 2004 kalian tidak perlu menggunakan dvvless generator guys ini sangat mudah-mudah cukup sekali guys kalian bisa langsung ke kitek kitek tadi yang ini ya nah ini kalian ke putbal app 2004 nah kalian ke download kalian paste kan di sini nah dari sini di sini ada SMK extra 1 sampai itu kalian backup dulu seperti ini nah ini udah gua backup ya CPK backup nih berarti udah gua backup nah kalian tinggal rename namanya ini SMK extra 1 nah kalian rename nah ini kalian delete delete biasa nah yang penting kalian udah backup ini ya ini udah gua backup backup bebas sih mau dimana aja nah ini kalian tekan paste nah harus namanya SMK extra 1 nah kalau SMK extra 1 berarti aktifnya di 1 2 3 4 5 nanti kalau ini kan masih kosong nih 2 3 4 5 ndak gua isi nih bebas kalian mau nomor berapa bebas karena gua tidak ada isi nomor 1 jadi SMK extra 1 ya udah itu aja co tutorialnya untuk memasang dvless generator atau memasang dengan cepat seperti ini SMK extra untuk putbal app itu sangat-sangat mudah sekali guys oke terima kasih jangan lupa kalian like comment dan subscribe dan ini akan gua share malam ini juga jam 9 malam ya oke terima kasih salam 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 praegistar biar masalah bye bye